Jokowi berharap kehadiran tol Cisumdawu akan memberikan dukungan penuh ke bandara. Namun ia mengakui bahwa pembangunan tol ini terkendala dengan pembebasan lahan. Meski begitu, ia memastikan bandara Kertajati beroperasi maksimal pada Oktober 2023, sejauh ini bandara itu telah dipergunakan untuk keberangkatan jemaah haji. Setelah selesai, 61 km, nanti akan lebih memudahkan nanti pasional dari bandara Kertajati. Karena memang dulu rencana awalnya memang bandara selesai, airport Kertajati selesai, awal Cisumdaw selesai, sehingga ini langsung bisa diperhatikan penuh. Jadi karena ini banyak persoalan di kopi pasal lahan, betul, ya sekarang kalau sudah selesai. Kita harapkan ini akan memudahkan dukungan penuh pada pasional airport Kertajati. Kita harapkan Oktober bisa operasi penuh di Kertajati. airport Kertajati. Sudah dicoba tadi Pak Menteri PU, Pak Lohjuar Barat dari Bandung ke Kertajati, Pak Gub tadi, 45 menit, Pak Menteri PU, 50 menit, ya satu jam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!